Kita beralih ke informasi olahraga saudara laga derby jatim yang mempertemukan Persebaya dan Arema FC berakhir 3-1 untuk kebenangan Persebaya. Mendominasi pertandingan sejak awal laga, pelatih agar Persebaya Joseph Gumbau mempersebahkan kebenangan perdana tersebut untuk bonek. Di kawal kendaraan rantis, bus pemain Arema FC datang di Stadion Gelora Bungtomo, Surabaya bertanding melawan Persebaya Surabaya dalam lanjutan Liga 1 Indonesia Pekan ke-13 derby Jawa Timur. Bermain dengan tempo tinggi permainan sejak awal laga, tim Persebaya Surabaya yang andalkan strategi formasi 4-3-3. Langsung full tim turunkan empat pemain asingga yakni Bruno Moreira, Sooyamamoto, Song Uyung, Paulo Victor, serta Zevalinte ini. Akhirnya berhasil cetak gol terlebih dahulu melalui sontekan keras Bruno Moreira di menit 27. serta hinding akurat Dusan Stefanovic di injury time babak pertama. Unggul 2-0 di babak pertama, tim Green Forest tak kendurkan permainan. Bahkan di babak kedua menit ke-50, Zevalinte kembali bisa mencetak gol. Persebaya unggul 3-0. Lengah saat menyerang, gantian tim Arema akhirnya bisa mencuri gol melalui Dedik Setiawan di barit 65 sekaligus menutup laga, hingga berakhir dengan skor 3-1 untuk kemenangan Persebaya Surabaya. Terima kasih telah menyerang. Alhamdulillah teman-teman bisa menyelamatkan taktik yang diberikan oleh pelati. Jadi beberapa latihan sebelum pertandingan. Dan alhamdulillah juga tadi bisa angkat ya mas. Untung gak akut juga. Ya, semoga tempositi ini menuju pertandingan berikutnya lebih bagus tadi dan supaya memberikan yang terbaik. We have two youngs in our hands. We have two youngs in our hands. We have two youngs in our hands because they make mistakes and it's part of the process. But the quantity of corners that we suffer, Jadi jumlah corner yang kita dapat, we cannot lose the sense of organization. Jadi gak bisa mengalahkan organisasi kita. Karena kita kemasukan dari proses service. Hingga berakhirnya laga pertandingan berjalan kondusif dan aman. Berkat kemenangan ini, Persebaya saat ini bertengger di posisi 5. Dengan koleksi 21 poin. Berbeda jauh dengan arema FC yang semakin terpuruk di zona degradasi, tepat di posisi 16 dengan raihan 10 poin.